Halo selamat datang kembali di otosultan untuk materi sekarang ini adalah untuk cara pembuatan akun Facebook untuk materi sekarang ini kita akan membuat akun Facebook menggunakan Facebook biru dan ini anti checkpoint karena gua sudah mereset beberapa kali menggunakan Facebook ini Facebook biru tidak terjadi checkpoint untuk sebelumnya di video sebelumnya masih banyak yang terjadi dan ada-ada beberapa juga yang berhasil entah itu dari custom room handphonenya ataupun room bawaannya karena gua menggunakan Facebook itu mendaftarnya menggunakan Android dan menggunakan custom room yaitu room yang gua gunakan itu adalah nuansa project gua belum terlalu riset ke begitu dalam tentang custom room untuk pendaftaran Facebook Nah untuk materi sekarang gua akan langsung membahasnya tapi jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan di komen jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya oke kita langsung dalam inti materi ini disini gua akan menggunakan Facebook biru dan menggunakan iPhone ter sini gua akan menggunakan Facebook biru dan menggunakan iPhone Oke seperti biasa kita akan menggunakan Sultan Mail disini untuk penggunaan iPhone entah kenapa jarang terjadi yang namanya cekpo ini saat pembuatan setelah itu Facebook pun ada sedikit berbeda di saat kita menggunakan Android yang tidak custom room rata-rata Facebook yang terjadi itu tampilannya itu seperti bukan Facebook lama masih ada tampilannya sudah Facebook meta-meta itu yang menunya rata-ratanya mulai dari halaman ataupun marketplace semua yang di posisi pinggir sebelah kiri Nah untuk yang Facebook lama itu masih tampilannya seperti Facebook dulu nah itu Facebook dulu itu Facebook yang eh kemungkinan akan lebih awet Oke langsung pembuatannya Oke nanti silahkan langsung masuk ke Sultan Mail kita masuk Google pilih Google Google ini kita ketikkan Mail otw Sultan seperti biasa kita gunakan nah teling dari HP dari handphone kita gunakan provider XL nanti seperti biasa bisa dicek melalui word.net nya apakah IPnya berubah atau tidak tetapi untuk Excel ini sudah dipastikan akan berubah Oke setelah berhasil masuk ke Sultan Mail Nah kita jangan gunakan email yang random ini kita bisa mengubah masuk ke mengubah tunggu koneksi agak sedikit terlambat setelah itu kita bisa custom nah ini untuk nama ini kita gunakan nama sesuai nama Facebook yang akan kita daftarkan misalkan kita beri nama yaitu eh Aqmal kecil semua Aqmal Adrian kita ganti email ini sudah ada kita copy ini sudah ada kita copy bentar motor oke setelah itu kita masuk ke Facebook kita buat akun mulai nama depan kita samaikan dengan nama email adrian adrian berikutnya ini tanggal lahir kita seperti biasa kita gunakan di atas 1995 berikutnya berikutnya ini lain kali saya setuju tunggu sampai proses lanjut ke general lainnya kalaman lainnya oke tidak cek poin oke ini lebih mantap kita menggunakan iPhone oke balik lagi ke Sultan Mail ini tunggu sampai perifikasi masuk kita buat bisa pencet menyegarkan ini sudah masuk 5299 5299 5299 5299 berikutnya oke tidak cek poin oke ini boleh tambahkan foto nanti silahkan tambahkan foto agar lebih real ini tunggu ini ini emak selanjutnya lain kali oke tunggu ini sudah berhasil nah suges sudah pada keluar semua oke setelah itu nanti seperti biasa kita isi profil mulai dari alamat ataupun pekerjaan tinggal klik profil nanti otomatis akan mental ke haraman untuk mengisi biodata ini bisa dikasih foto tinggal isi lokasi-lokasi semua selesaikan ini tangerang contoh deh tangerang tangerang di sekolah tangerang sama kenapa nah ini aja selain dia baru ya apa tadi jadi perguruan tinggi ada suges nggak nih yang ada aja simpan jahe perusahaan tangko wapernya huan status berpacaran boleh ataupun menikah nih profil untuk sampul profil mau diisi boleh ini mau lewati boleh lihat profil oke sudah jadi oke ini adalah adi checkpoint bisa daftar menggunakan iphone nanti seperti biasa gunakan surutan mail untuk nama kita lebih baik kita jangan random nanti masuk surutan mail setelah itu kita custom nama sendiri oke setelah itu pilih emailnya terus kita daftarkan ke Facebook nah untuk daftar kembali nanti silahkan dan agar tidak banyak memakan waktu ini bisa di logout ini keluar lain kali keluar setelah itu ini hapus dari perangkat hapus ke profil setelah itu nanti ini tidak usah di mode pesawat tidak atau eh tidak usah sorry sorry mode pesawat harus ini tidak harus kita clear chat si Facebooknya ataupun kita uninstall Facebooknya tidak perlu untuk di iPhone nanti silahkan langsung di logout saja setelah itu mode pesawat kita custom email lagi setelah itu kita masuk ke Facebook oke seperti itu untuk cara pembuatannya seperti biasa nah untuk apa untuk di iPhone ini menurut gue ini lebih simpel karena untuk di iPhone kita daftar tidak harus clear history Facebooknya ataupun kita uninstall kita download lagi Facebooknya untuk di iPhone itu cukup di logout setelah itu mode pesawat kita buka lagi kita buka Sultan Mile setelah itu kita daftarkan Facebook kembali oke dan gue sudah mencoba beberapa kali di iPhone ini Facebook lebih awet dan tampilan dari Facebook itu tersebut tampilan Facebook lama yang semua tampilannya tidak di kiri masih halamannya masih ada di versi sebelumnya mulai dari marketplace terus ada apa lagi halaman ada watch terus ada dan lain-lainnya masih di versi yang lama itu Facebook yang akan lebih awet oke mungkin sampai disini untuk materi sekarang jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan di komen dan share sebanyak-banyaknya oke terima kasih terima kasih